Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Berjumpa lagi bersama saya Sahabat yang dirahmati Allah Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi resep bagaimana cara membuat kerupuk amplang Ini kerupuk amplang anti gagal Insya Allah akan berhasil Namun sebelum dilanjut Jangan lupa silahkan subscribe, like, komentar Dan silahkan share video ini sebanyak-banyaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kita langsung saja Untuk membuat amplang Ini adonan amplang sebanyak 500 gram ya Atau setengah kilo Ada pun bahan-bahan yang digunakan adalah Yang pertama adalah 400 gram ya Atau 4 on Ikan pilet Ini ikan belida yang dipakai Ada saya ikan belida Ini pilet ikan belida 4 on ikan belida 3 butir telur Ini 5 siung bawang putih Yang sudah dihaluskan 1 sendok garam 5 sendok gula putih Setengah sendok Ini setengah sendok Sasa atau micin Kalau enggak Enggak mau pakai Di skip aja Ini rohiko 1 bungkus Minyak goreng Ini gorengnya sembarang saja Minimal minyak goreng yang dipakai adalah 2 liter Ini kemasan 2 liter Lalu disini ada Pengembang kue Atau disini pakai soda kue Ya mereknya Terserah saja Bebas Lalu disini ada Tepung tapioca Nanti enggak dipakai semuanya Yang dipakai paling hanya Setengah kilo Atau 500 gram Mungkin itu saja Untuk resepnya Lalu lanjut kita ke Cara pembuatannya Tolong disimak video ini Baik-baik Jangan sampai di skip Karena ada tutorial Yang harus diperhatikan Secara seksama Agar Tidak gagal Cara pembuatannya Baik Sahabat Yang pertama adalah Kita masukkan dulu Telurnya Pastikan 3 buah telur Yang dimasukkan Itu adalah Kualitasnya Sangat bagus ya Baru kemudian 5 5 sendok Gula Kemudian Dimasukkan lagi 1 sendok Sada kue Lalu diaduk 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 Sada kue Sada kue Sada kue Sada kue Sada kue Sada kue Pastikan Gulanya Sampai larut Pada saat Mengocok telurnya Terus diaduk Pastikan Sampai Gulanya Larut Kalau sudah Kita sisihkan dulu Baru Campurkan gula Campurkan Bawang putih Diaduk dengan ikan Bawang putih Garam Bawang putih Garam Dan sasa Baru Roiko Roiko Garam Sasa Dan Roiko Sampai Tidak Sampai Campurkan Sudah diaduk Rata Baru Dicampurkan Ikan Semuanya Diaduk Masukkan ke dalam Telur Diaduk Diaduk Rata Diaduk Rata Sudah tercampur Rata Kemudian Masukkan Tepung Kemudian Masukkan Tepung Tapioca Sedikit Demi Sedikit Sedikit Baru Aduk Diaduk Pastikan Jangan Semuanya Sedikit Demi Sedikit Masukkan Tambah Lagi Tambah Lagi Masukkan Terus Jangan Pernah Dimasukkan Semuanya Karena Kalau dimasukkan Semuanya Nanti Khawatir Langsung Bantat Masukkan Sedikit Sedikit Masukkan Lagi Taruh Sabar Masukkan Sedikit Sedikit Ya Terus Dimasukkan Sampai Tepung 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 Hampir Setengah Kilo Masukkan Masukkan Sedikit Sedikit Terus Untuk Pertama Boleh Pakai Sendok Dulu Kemudian Langsung Aja Pakai Tangan 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 Bersih Sudah Bersih Tangan Sang Istri Yang Bersih Bersih Tangan Bersih 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 Pakai Pakai tangan Saja Tangannya Sudah Bersih Terus Terus Diaduk Terus Lakukan Sampai Tepungnya Habis Diaduk Sedikit Sedikit Setelah Adonan Terus Baru Adonan Sudah Sampai Kalis Kita bagi Menjadi Tiga Adonan Ini Kenapa Dibagi Tiga Karena Menyesuaikan Bentuk Wajan Karena Wajannya Masih Agak Terlalu Besar Karena Ini Masih Home Kita Akan Dibentuk Adonan Dibentuk Ini Bentuknya Sesuai Selera Saja Mau Bulat Mau Panjang Atau Gimana Silahkan Silahkan Selera Cuman Kuncinya Adalah Semakin Dia Ukurannya Besar Amplangnya Maka Semakin Lama Pada Saat Penggorengan Semakin Ya Ukurannya Kecil Nanti Kalau Dibentuk Bentuk Kecil Maka Nanti Amplangnya Akan Cepat Masak Bentuk Sesuai Selera Saja Silahkan Mau Bentuk Panjang Atau Bulat Silahkan Kalau Kami Biasanya Menjual Dengan Bentuk Bulat Baru Potong Kecil Kecil Sepertinya Lakukan Semuanya Sampai Selesai Intinya Potong Sesuai Selesai Mau Dipanjang Panjangkan Dulu Baru Dipotong Tidak Apa Siap Lakukan Sampai Selesai Ketika Sudah Dipotong Baru Siapkan Minyak Di Dalam Mangkuk Sudah Cukup Nanti Adonan Yang Sudah Kita Potong Segera Kita Masukkan Kedalam Minyak Yang Ada Di Mangkuk Tujuannya Supaya Adonan Tidak Cepat Kering Lakukan Sampai Yang Satu Bagian Ini Habis Kita Potong Potong Kita Goreng Hingga Tahap Menggoreng Nanti Adonannya Sudah Dimasukkan Kedalam Minyak Lalu Kita Akan Menggoreng Jangan Lupa Siapkan Dulu Panaskan Minyak Agar Nanti Amplang Bagus Dan Mengembang Tapi Jangan Terlalu Panas Nah Ini Wajannya Sudah Sudah Panas Minyak Baru Kita Masukkan Padanan Amplang Masukkan Danan Amplang Kita Amplang Perlahan Terlalu Sudah Gada 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 Terus diaduk, jangan dibiarkan, terus diaduk, karena dia akan mengembang, terus disiram-siram ya. Pastikan apinya diatur ya, jangan terlalu besar. Ini terus diaduk, ini posisinya, kampangnya sedang mengembang, jangan dihentikan untuk pengadukan. Terus disiram-disiram, jangan sampai dibiarkan. Terus diaduk, sambil disiram-siram, terus sampai nanti posisinya masak. Terus disiram, jangan dibiarkan, terus diaduk, terus diaduk. Karena kalau dibiarkan nanti, ampelangnya mengempis lagi ya. Nanti mengempis lagi. Pastikan apinya, jangan terlalu besar, apinya sedang saja. Seperti ini ya. Ini harus diaduk ya. Ini lama penggorengan sekitar 15-20 menit. Jadi kalau sekali menggoreng, harus banduk. Itu sejati. Nah, terus diaduk ya. Nah, misalnya diaduk ya. Nah, terus diaduk ya. Tanda yang ini, tanda ampelang mau masak. Nah, jadi bunyinya ini mengeretukkan. Nah, ini tandanya ampelang sebentar lagi mau masak. Nah, dan warnanya pun sudah berubah menjadi agak kekuning-kuningan. Kuning ke mas gue. Nantinya, kalau dia si ampelangnya sudah tidak berbunyi lagi, itu tandanya ampelang masak. Nah, ini ampelangnya sudah berbunyi lagi. Nah, ini ampelangnya sudah masak. Nah, bunyinya sudah seperti suara batu. Nah, inilah ampelang yang sudah jadi ya. Ini ampelang yang sudah jadi. Langsung sudah kita angkat, kita tes. Kita potong karena masih panas. Nah, ini masih panas. Ini sudah bunyi. Nah, seperti ini. Ini kendanya, ampelangnya berhasil dan enak. Nah, ini sudah matang. Terima kasih sudah menyimak pesan satu aja. Tolong bahannya ini jangan ditambahi, jangan dikurangi. Nah, jadi kalau bisa ngikutin sesuai dari petunjuk di video. Jangan lupa di like, subscribe, komentar, dan silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.